. Belakangan ini, sosial media diramaikan dengan penampilan yang mengesankan dari Putri Ariyani di ajang pencarian bakat America's Got Talent. Meskipun berasal dari Indonesia, Putri Ariyani telah mengembangkan bakat vokalnya sejak usia 2 tahun. Ia lahir di Rio pada Desember tahun 2005 dan saat ini menjadi penyanyi solo penyandang disabilitas yang berhasil menarik perhatian para juri America's Got Talent. Suara merdunya dan kemampuannya memainkan piano dengan indah membuat penonton memberikan standing ovation, dan ia juga berhasil memikat hati Simon Chowell yang terkenal kritis. Simon sendiri menyebut Putri sebagai salah satu penyanyi terbaik yang pernah tampil di acara America's Got Talent. Berdasarkan laporan dari Distractify, Golden Buzzer adalah kesempatan langka yang memberikan akses langsung kepada penerima untuk tampil secara lift di panggung, tanpa perlu melewati tahap audisi berikutnya. Oleh karena itu, Putri akan langsung melaju ke babak lift show yang akan ditayangkan pada tanggal 22 Agustus tahun 2023 setelah menerima Golden Buzzer. Jika berhasil melewati tahap ini, ia akan tampil di babak final pada tanggal 26 September tahun 2023. Hal menariknya, kesempatan Golden Buzzer ini hanya diberikan satu kali, dan Simon Chowell memutuskan untuk memberikannya kepada Putri. Berbeda dengan kontestan lain yang umumnya membawakan lagu orang lain, Putri tampil dengan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul, Lone Linus, yang berhasil memikat perhatian audiens. Selanjutnya, Simon meminta Putri untuk menyanyikan satu lagu lagi, yaitu, Sorry Seems to be the Hardest World, yang dipopulerkan oleh Elton John. Kedua lagu tersebut dipersembahkan dengan iringan piano indah dari Putri, dan berhasil menyihir seluruh audiens hingga mendapatkan standing ovation. Sebelum mencoba peruntungan di Amerika, Putri telah menghipnotis audiens di Indonesia dengan suara emasnya melalui acara Indonesia's Got Talent pada tahun 2014. Ia berhasil mengungguli peserta lainnya dan berkat bakatnya. Ia merilis album solo berjudul, Melihat Dengan Hati, pada tahun 2020. Selain itu, Putri juga telah berkolaborasi dengan penyanyi fenomenal lainnya dalam lagu, Song of Victory, yang menjadi pembuka Asian Paragames 2018. Sampai jumpa di video selanjutnya.